Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue Chris B. Crypto disini Dimanapun kalian berada, gue harap kalian dalam kondisian baik-baik aja dan sehat selalu Ya, pada video kali ini gue mau ngebahas ya Satu coin yang cukup terkenal ya Belakangan dan gue kira nilainya udah jatuh Atau mungkin, kayak gue kira tadinya coinnya udah ilang gitu ya Gak tau ya, pas gue cek di What2Mind Dan juga di 2CryptoCup Coin ini masih bisa dibilang Bisa dibilang menguntungkan Ya, salah satu 10 besar coin yang kalau bisa dulu cek Masih cukup menguntungkan Yaitu Neoxa Atau biasa disebut Neox Alasan kenapa gue selama ini gak bahas Adalah gue mau lihat dulu perkembangannya selama beberapa bulan Jadi dia kan baru keluar sekitar bulan Juni atau Juli kemarin Terus dia pelan-pelan memasuki bulan Bulan dimana ETH itu Merch Dia itu tiba-tiba naik Jadi dia sempat ngegantiin jadi posisi nomor 1 Pas Ethereum masih bisa dimainin Terus gue pikir kayak, oke ini apakahin coin bener apa ini? Cuma coin cuma sekedar lewat gitu loh Yang kayak banyak kan, coin yang kayak gitu Bahkan kalau bisa lo tau Dan mungkin ini akan menjadi pembahasan coin gue yang selanjutnya adalah Meo, Meo, Miaw coin ya Jadi coinnya lambangnya kucing tuh Itu juga lagi naik Jadi tapi gue juga masih nunggu perkembangannya Karena itu juga bisa dibilang coin baru Nah Neox atau Neoxa Ya Neox atau Neoxa coin Itu bisa dibilang coinnya cukup unik ya Dia memiliki algoritm yang sama Dengan Reven menggunakan Kaopau Jadi Kaopau dan Prokpau Jadi Prokpau itu program Proof of Work Dimana dia bikin supaya ASIC miningnya Jadi ini ada di roadmap dia Kenapa dia pake Kaopau Itu adalah biar ASIC mining itu gak bisa masuk ke dalam Neoxa coin Jadi gak bisa ikutan mining Jadi dia bener-bener mau Neoxa itu di mining sama miners Jadi mau hobi Hobious miners Bukan hobi miners channel youtube ya Tapi Orang yang hobi mining Ataupun orang yang mungkin yang hobi gaming Dia tuh pengen coin ini tuh bener-bener Untuk mereka gitu loh ya Nah disini udah gue catat beberapa Mungkin ringkasan ya Ringkasan kecil ya Mungkin ini adalah Dior gue D-Y-O-R Yang gue lakukan Karena Sejujurnya gue ada Planning, ada rencana Untuk mencoba memainkan game Yang menghasilkan Coin Neoxa ini Dan apa rencana gue Terhadap coin Neoxa Semua bakal gue bahas Jadi yang mau nonton Boleh nonton Tetapi balik lagi Ini bukan saran keuangan Kalian gak usah Ikutin Tentang coin Neoxa ini Tapi kalau bisa kalian yang mau tau Ya lo semua nih Sobat-sobat miners yang mungkin yang mau tau nih Neoxa Itu kayak gimana sih Sebenernya coin apa Ya boleh Dilanjutin aja nonton video ini Oke Yang pertama Neoxa itu kalau bisa di coin Geko Itu dia urutan 18.535 Jadi koinnya masih Bawah banget Dan kenapa Jawabannya adalah Karena nilainya itu Masih 0,0018 Jadi belum ada Satu dolar Nilainya masih kayak Reven 0,0018 Tapi Bisa di mining Ya bisa juga di Proof of work Itu segala macem Jadi Jadi bisa dibilang Cepat juga gitu Perkembangannya dari bulan Juni Sampai Ke sekarang November ini Dia udah hampir menguasai Pasar di dunia Proof of work Jadi Kayak kok Kayaknya bagus nih Koinnya gitu loh Nah Sempet Jadi nilai dengan Koin yang cukup tinggi Di 0,02 dolar Jadi Kalau sekarang kan nilainya 0,001 Sebelumnya Sempet di 0,02 Kapan? Ya itu pas Ethereum Merch Ya Jadi itu rame-rame Orang-orang bener-bener Mining Ikutan mining Neoxa coin Nah Memang Kalau misalnya lo liat ya Di Indodax Di Crypto Neoxa itu belum ada Belum ada exchange-nya Jadi Belum di listing lah Di exchange Tapi kalau misalnya kalian mungkin Kalian di flux Yang ada paralel ask Segala macem Itu Neoxa udah Saja sama-sama flux Nah tetapi Untuk exchange-nya Itu mungkin Kalian Tugain aja ya Tonton dulu aja ya Di sini Oke Nah jadi di sini Gue mau kasih tau bahwa Si Neoxa ini Proof of work 85% Dan proof of game-nya itu 10% Nah 5%-nya kemana? 5%-nya itu masuk ke dalam kantong Developer-nya Atau yang running notes Ya jadi Bukan developer ya Sorry Bukan developer Gue ralat Ke yang running notes Jadi Neoxa juga Punya yang namanya notes Ya jadi notes itu Apa? Notes itu tuh ya Bukan Sekedar alat mining Yang segede-gede itu Ya yang pake VGA Segala macem Tetapi Cuma sekedar CPU server yang kecil Dan itu Lu bisa running notes disitu Siarat untuk running notes pun besar Ya Gak Gak sekecil itu ya Siarat running notes itu Sekitar 550 ribu Coin Neox Kalo gue gak salah Jadi hampir sama kayak flux Kalo flux kan Kalo misalnya lu mau running notes kan Lu bisa pake Cumulus notes Nimbus notes Jadi semakin Semakin tinggi Koinnya ya Semakin besar Yang kalian dapetin Tetapi Untuk sejauh ini Neoxa itu Running notes itu Yang running notes itu Cuma dapet 5% Nah yang proof of work Alias yang mining Atau miners Itu dapet 85% Dan kalo lu nge-gaming Alias proof of game Itu lu dapet Sekitar 10% Ya Koinnya lu dapet 10% Nah Disini gamesnya apa aja Memang yang udah Masuk ya Yang udah bisa lu Mainkan Dan lu dapet Coin Neox Yang pertama lu pasti Pernah denger Yang namanya minecraft Ya jadi minecraft Lalu Ada rush Ini dua Mungkin ini lu bisa cek di steam Ya steam itu salah satu Marketplace Buat beli game Lalu ada juga GTA Ya GTA 5 Tapi kayaknya GTA 5 ini Masih lu butuh Third party Ya masih lu butuh Satu aplikasi lagi Lalu lu connectin Ke si GTA 5 Nah Kenapa Terus gimana memang Memang lu tinggal download game Abis lu tinggal main Enggak Enggak ya Jadi caranya adalah Si Neox ini tuh Menyiapkan sebuah server Buat kalian tuh Main Ya jadi Kalian tinggal copy Servernya Jadi si Neox ini Dari web Webnya ada Dari discordnya juga ada Discord itu salah satu aplikasi Chatting-chatting antar gamers Dan juga aku banyak bikin community ya Di discord Nah disitu si Neox itu ada Link ya Servernya Neox gitu Kalau misalnya lu mau Main sambil Main sambil Eh main sambil Sambil dapetin coin gitu ya Proof of gaming ya Nah disitu Nah disini yang mesti lu lihat ya Jadi dari Dari buat info Buat info-info yang Mungkin sama buat mainers yang bukan gamers Gue mau kasih tau bahwa Kayak game Rush RUST Rush Minecraft Dan juga GTA V Kesamanya apa Kesamanya adalah game-game open world Game-game yang Terserah lu mau ngapain disitu Lu mau main Lu mau Apa ya Sebutannya Kalau Minecraft kan Biasa lu build sesuatu Lu bikin sesuatu Atau misalnya Kalau di GTA kan bebas ya Lu tau lah Mungkin sebuah-sebuah mainers yang Pernah main GTA ya kan Itu kan bebas gitu Lu mau ngapain aja disitu Sama Rush ini juga sama Dia semuanya game-game open world Bukan sebuah game yang Ditamatin ya Jadi di dalam game itu Nanti dia ada sebuah mekanisme Untuk lu mendapatkan Coin Neoxa Nah sebutlah Satu ya Gue sebut satu contoh Disini Rush Rush itu kan game survival ya Game Pertahanan diri Ceritanya di hutan yang Di hutan atau di dunia yang luas Terus lu kayak bikin rumah Lu bikin ini Lu bikin itu Nah Cara dapet coinnya gimana ya Kalau misalnya Rush ya Yang udah gue cari tau selama ini Adalah lu bisa Lu bisa sekedar Nebang pohon di dalam Game nya Lu tebang-tebang Dan lu dapet coin Dan lu dapet coin Lu coinnya Masuk gitu ke wallet lu Jadi Untuk orang-orang yang Mau melakukan Mining Neoxa Jangan lupa bikin wallet Neoxanya dulu Jadi download Walletnya Lalu nanti Walletnya bisa Derima coin Daripada lu main gamingnya Nah Terus disini Gue Mau kasih tau dulu ya Disini tuh Uniknya ya Uniknya Neoxa Buat gue sih ini cukup Unik ya Dan menurut gue ini Uniknya itu adalah Kayaknya Menurut gue Ini baru di Implementasikan Sama coin Neoxa Adalah Jadi Neoxa ini Itu Agak Neket ya Menurut gue Dan ini bagus Untuk hodler Mungkin bagus Untuk hodler Mungkin bagus Yaitu Neoxa itu Jadi di roadmapnya Dia itu Merencanakan bahwa Kalau seandainya ada Coin Yang nganggur Maksudnya Misalnya udah di Produksi 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 Tetapi Coinnya nganggur Bukan coin yang di hodl Bukan coin yang di hodl Tetapi coin yang Memang Nganggur aja Karena diproduksi Terus abis itu Coinnya gak Ngapang-ngapain Itu akan di burn Sama Neoxa Jadi coin-coin Neoxa Itu akan di burn Ya Buat yang Penjelasan sedikit Burn coin itu Jadi akan mengurangi Jumlah coin Yang ada di pasar Saat itu Jadi coin aktif Yang Yang nganggur lah ya Coin yang gak ngapang-ngapain Di burn Jadi sehingga Nilai daripada Neoxa Itu akan naik Dan ini adalah Mekanisme yang Sering banget Dilakukan Sama Apa Proof of stake Lebih banyak kan Proof of stake Kita akan burn Coin sekian Bahkan kalau misalnya Lu semua tau ya Kayak semacam Luna klasik Dari kasus Luna USD Terra Luna kemarin Itu Community nya itu Sampai bikin Kayak Kayak Binance itu Dia bikin semacam Yang kayak Silahkan Kalau lu mau burn coin lu Lu burn disini Biar nilai luna Naik gitu loh Tapi kan kalau nilai luna Wah coin luna Udah terlalu banyak ya Jadi kemungkinan Naik turunnya pun Udah sangat dikontrol Sama beberapa Okdom lah ya Beberapa pihak Yang memang Gampang banget Memanipulasi Pasar Crypto gitu loh Nah disini Neoxy itu ya Mau seperti itu Dia Dia itu mau Burn coin yang gak Kepake Jadi sehingga nilai Neoxy itu akan Naik Jadi secara signifikan Dia akan naik Nah disini juga ada Cukup Bukan unik ya Kalau yang ini sih Sebenernya Hampir mirip Sama Ethereum Pas Ethereum itu bikin NFT gitu ya Untuk orang-orang yang bikin NFT di Ethereum Tetapi kalau bedanya ini aset Jadi setiap kali ada aset yang dibikin di atas smart kontraknya Neoxa Atau di atas Neoxa gitu ya Itu akan ada coin yang terburn Jadi semakin besar Aset yang akan dibuat Atau mungkin DeFi Atau decentralized finance apps ya Debs gitu Yang Debs Debs gitu Decentralized application yang mau buat di atas Neoxa Ya itu Akan ngebakar coin-coin Si Neoxa Jadi Sekali lagi Itu mengurangi Jumlah coin yang ada di pasar Sehingga nilai Neoxa akan naik Dan Sekali lagi Ini udah banyak banget dilakukan Sama Mungkin beberapa developer-developer coin lain Tetapi menurut gue ini unik Karena Mereka terbilang baru Tetapi mereka udah yang kayak Kita akan bakar coin Kita akan bakar coin Kita akan bakar coin dengan cara ini Kita akan bakar coin dengan cara itu Karena kadang-kadang Yang udah-udah nih ya Yang udah-udah Di dunia tokenomics ya Suka random Bakar coin-nya kayak Sesuka hati si developernya gitu loh Yang kayak Ya udah kita bakal bakar sekarang Kita bakal bakar sekarang Karena jumlah coin-nya udah terlalu banyak Enggak Ini Sebab-mus Sebab-musabnya mereka ngebakar coin ini tuh Menurut gue cukup jelas Dan cukup unik ya Apalagi ngebakar coin yang gak aktif Itu menurut gue Harus diperjelas lagi Karena di roadmap-nya ya Penjelasannya cuma sekedar gitu doang gitu loh Nanti Yang mau baca roadmap-nya Gue bakal taro link di deskripsi Jadi dilihat aja Nah terus disini Bukannya udah Mungkin pertanyaan lu semua Bukannya udah ada ya Play to earn Play to Proof of game Itu bukannya udah ada ya Kayak Gue contoh sebut aja Axie Infinity Gue gak main ya Secara pribadi Gue gak main Axie Infinity Tetapi setau gue Axie Infinity itu Kayak semacam lu dapet NFT ya Jadi disitu Sebutannya Bukan proof of game Tetapi play to earn Dan Bedanya ya Bedanya ya Menurut gue Bedanya itu ada disini Seandainya lu Main game Untuk play to earn Itu adalah lu mendapatkan Sebuah Sebuah barang Sebuah Artifact Sebuah item Yang dimana Barang itu tuh Nanti lu jual di marketplace Kayak ada sebuah Market Itu lu tinggal Jual aja Abis itu ntar lu dapet coin Sejumlah daripada Si barang itu Misalnya contoh lu jual Apa Pisau Atau lu jual topi sihir Di marketplace game itu Nah itu udah ada harganya Misalnya harganya 100 100 coin 300 coin 200 coin 10 coin 5 coin 15 gitu Jadi itu sebenernya kayak Bargain ya Kayak tawar menawar gitu loh Barang itu play to earn gitu loh Jadi abis lu main lu dapet artefak Kalau artefaknya langka lu jual Lu dapet coin banyak Ya jadi semacam NFT di dalam game Menurut gue Nah Proof of game itu bedanya disini Proof of game itu Uniknya dari proof of game itu adalah Ketika lu main Lu memang udah dapet coin Nah tetapi Di dalam game itu Lu harus melakukan sesuatu Untuk mendapatkan coin gitu loh Disitulah proof of game nya Jadi contoh yang tadi gue sebut Soal rush Ceritanya lu nebang pohon Nanti tiba-tiba lu dapet coin nya Lu masuk tuh coin itu Nanti dia bakal kayak kasih notif Ini sih gue baru Lihat ya Gue baru kayak ngeliat demonya gitu loh Caranya begitu Salah satu Caranya untuk lu mendapatkan coin Di dalam game rush Nah itu kan beda banget ya Lu bukannya Nebang pohon lu dapet pohon Abis itu lu jual pohon nya Dapet coin Dapet coin berapa gitu Enggak ini kali ini lu udah melakukan sesuatu di dalam game nya Dan lu mendapatkan coin nya Dan menurut gue itu cukup unik ya Untuk coin seperti ini Nah terus Disini apa gitu ya Saran yang bisa gue lakukan untuk si Neoksa Balik lagi sebenernya kalau di dunia tokenomics Dan di dunia bitcoin, crypto, segala macem Dan juga di instrumen investasi lainnya Menurut gue Semakin lu hodl Maka nilai itu akan semakin tinggi Sebagai contoh adalah emas Semakin lu hodl Nilainya akan semakin tinggi Hodl Hodl emas itu udah dari kapan Ya kan Bukan lu Lu pribadi loh Bukan gue sendiri yang hodl Tetapi itu udah banyak orang Hold ya Kita sebutnya emasnya hold Kita hold Kita tahan Kita Enggak dikeluarin-keluarin Sebagai ala transaksi Sekalinya dijual Nilainya kan Wah meroket ya kan Sama Coin juga begitu Kenapa bitcoin Nilainya juga bisa tinggi Selain karena banyak miners yang Ikut berpartisipasi Ya karena memang yang Yang pegang coin Bitcoin Yang gak willing untuk jual Yang gak rela untuk jual Pun juga banyak Gitu loh Sebutlah Michael Saylor Atau mungkin ya Gue juga gak tau ya Dia jual apa gak Tapi sebutlah Michael Saylor Dia pun gak jual gitu kan Makanya nilainya bisa tinggi Nah Untuk Neoksa Neoksa pun juga sama Tetapi Disini yang mau gue sampaikan Gue gak merekomendasikan Neoksa untuk di hodl Ya Karena balik lagi Sama seperti Reven Ergo Dan juga Meo coin Segala macem Menurut gue Koin ini tuh Koin-koin Di masa kita Masih belum jelas ya Yang mana Koin yang akan leading Yang mana yang akan Melakukan improvement Atau Improvisasi terhadap Blockchain mereka Siapa gitu Kita kan belum pasti Jadi gue sangat menyarankan Untuk Begitu misalnya Kalian main Terus kalian dapet Koin Neoksa Ya udah Diswap aja Ke koin Seperti bitcoin Dan itu Yang akan gue lakukan Sampai gue Memainkan game Game yang Bisa dibilang open world Di Rush ini gitu loh Atau mungkin GTA 5 Atau mungkin Di Minecraft Begitu gue dapet koinnya Ya gue akan Switch ke bitcoin Dan baru itulah Yang akan gue transfer Ke Wallet gue gitu loh Nah disitu Setelah lu swap Ya udah Lu Lu hodl lah bitcoin Dan menurut gue Itu adalah pilihan terbaik Nah tetapi Ada juga pilihan lain Dimana kalian Mungkin swap Sebutlah kalian swap Ke ethereum Mungkin kalian swap Ke bitcoin Dan yaudah lah Itu kan hasil gaming Hasil main Begitu masuk Kalian langsung Exchange Apa langsung Ditransfer ke Wallet exchange Misalnya kalian langsung Transfer ke Indodax Atau misalnya Kalian langsung Transfer ke Tokocrypto Pintu Zipmax Apa semuanya ya Kalian transfer Habisnya langsung Kalian jual pun Gak ada masalah ya Jadi Menurut gue Untuk koin-koin Baru Atau koin-koin Yang sekarang lagi Masuk-masuk Gini ya Lagi lomba-lomba gini Lebih baik Jangan di hodl Ya Kalaupun kalian mau hodl Hodl lah koin yang Memang sudah Memiliki nama Dan Dan yang memang Sudah menjadi Tujuan kalian Dan kalau misalnya Buat gue Tujuan utama gue Adalah mengumpulkan Bitcoin sebanyak-banyaknya Makanya misalnya Saatnya gue main Gue akan mengumpulkan Ke bitcoin aja Nah Paling sih Video kali ini ya Tentang ini aja ya Neoksa Mungkin di video saja itu Justru gue mau Menunjukkan bahwa Lu tuh bisa Main Neoksa itu Sekedar Main game-game Neoksa itu Sekedar di laptop Kentang Karena jujur aja Gue gak punya laptop Yang kayak super Biarpun gue punya Main ngerik Yang ada 12 PGA Segala macem Gue gak punya Yang namanya PC super Atau komputer-komputer Yang Atau laptop gaming Laptop gue Kentang banget Jadi gue bakal coba Gue bisa gak mainin Di laptop kentang itu Dapet coin Nah nanti Gue bakal coba Bikin videonya Kalau berhasil Oke Ini udah weekend juga Mungkin gue bakal Utak-atik pas weekend nih Ya kan Weekend kita bebas Lagi gak ada kerjaan Segala macem Oke Happy weekend semuanya Kalau kalian suka sama channel gue Boleh di subscribe Kalau misalnya kalian suka sama video ini Boleh di like Jangan lupa komen di bawah Gimana tanggapan kalian soal Main terus dapet coin Ya kan Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye meners